PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 TUPS PEMBICARA 2 Kak, Kak Ya ya Kenapa? Kenapa? Semua opi Ini kalau tau aku? Benda TV Raja Ah, tulen Iya kan nak tulis Ah ini belum nih kok TV Raja, eh biaskop, biaskop Ah tulis ayo notibkak ayo apa ya ini aja, aku lihat sekarang dia secara lu kak apa? layar tancap masa hei, mau layar tancap dia lagi berasal layar mau bisa ke rumah dia kerja dia serbot juru maka aku lihat bah ya juta ganteng siapa cantik ayo yang telah hilang kok ah bener-bener enggak percaya dari gila-gila dia iya 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 wih udah madem-madem wajib ada yang keluar kemah? oh iya ratin 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 ayo tanya yuk ayo tanya yuk ayo ayo tanya-tanya di koluan ini yuk mulai jelas yuk 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 kok tanya mau tanya apa itu apa oh itu pengen tau ini ya kita deket yuk kita deket aja jenglot ini namanya mobile videotron nah mobile videotron ini inovasinya bapak kapolda jawa timur ini satu-satunya di indonesia yang punya cuma jawa timur aja polda lain belum ada yang punya nah ini fungsinya untuk sosialisasi jadi memudahkan kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat misalkan contohnya saya sama bapak BNI sama bapak babinsa tiap pagi saya datang ke kelurahan-kelurahan saya waro-woro memberikan himbauan ayo vaksin ayo pake masker ayo terapkan protokol kesehatan dulu kan seperti itu pak nah dengan adanya ini tinggal aja dateng disitu di lokasi mana yang diinginkan misalkan di kelurahan misalkan kayak di depan pasar itu kan banyak orang lewat nah berhenti disitu informasinya waro-waronya berupa video dan juga suara seperti ini jadi dengan cara seperti ini sudah tersampaikan maksud dan tujuannya begitu jenglot bagus ya bagus pasti sampaian kira ini tadi yuskok iya ini untuk menyampaikan informasi secara digital begitu oh gitu kapolda takar di iya luar biasa kapolda iya iya cuman di jawa timur berarti yang hebat orang jawa timur juga seperti itu sudah jelas ada yang mau ditanyakan lagi ada nih apa jengko tanya ah iya bapaknya corona itu siapa kenapa tanya bapaknya corona itu nih mau tanya acara ha ha ha